Kursi di awal bagaimana itu tidak sesuai, saksi tidak salah satu, tidak sesuai atau berjalan di kompor? Oh tidak, sebetulnya saksi itu bekerja di perusahaan 404. 404 itu grup penyalur tenaga kerja lah. Jadi dia menyalakan tenaga kerja skill ke perusahaan-perusahaan. Grup 404 ini bekerja sama mungkin dengan BINOMO, sehingga ada satu saksi ditempatkan bekerja di BINOMO sebagai customer support, seperti itu. Kenapa sahanya dia ajar, ada beberapa nama lain juga yang mau berlaku? Iya, tadi sempat disinggung juga, sebagai afiliasi ditanyakan kepada penelitian umum ini kan sama afiliatannya juga. Kenapa tidak dijadikan pihak atau tersangka? Itu semua kebaik, baik kepada pihak penyidik ya bagaimana menjawabnya sebetulnya. Setelah ini ada, ini gajib banget. Yang akan memupayakan hal apalagi di depan? Kita sampai dengan saat ini masih mungkin jadi proses persendangan. Kaisa kegagia satu kemuntung umum pun masih cukup banyak. Kami kita akan mencapai juga saksi dari pihak kita dan juga... Kami kita akan berkoordinasi dengan ayah sendiri. Nah ini gimana ada tempat koordinasi juga ngasih bilang soal bukaan ini? Kalau tidak selesai atau lancar itu kan buat. Ya kalau kata saya melihatnya bahwa ada satu kesatuan dengan perkara ini ya kan. Tapi ya saya melihat ayahnya ini hanya pihak yang tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak mengetahui bahwa Banyak sekali ya kan. Ya sama kayak Indra, kenapa ngerikain tertangka? Ya tadi jasa perut umum pun tidak bisa menjawabnya. Jadi ini modisinya mungkin Pak dari kesehatan ini? Ya tadi bisa kalian lihat semua modisinya ya tadi agak sedikit kurang baik. Tapi dia masih bisa menghidungi. Selain ini apa dari sini? Hari Rabu masih saksi ya. Saksi dari? GPU. Seperti kalau lu masih Pak di dalam dia? Mungkin apa? Jokan apa-apa lain? Pasti itu apa yang memuaskan? Ya sandar ya kalau di nama yang lahanan ya kalau di nama yang lahanan ya harus bersahabat. Seperti itu. Apapun nama-nya ya. Bukan yang lahanan yang lahanan yang lahanan yang lahanan. Bukan yang lahanan yang lahanan. Bang untuk saksi yang nanti dipersiapkan dari pihak Indra sendiri. Bakal membawa siapa nih Bang? Nanti. Nanti kita akan sampaikan dalam agenda jiliran kita nanti. Agenda apa namanya pemutusian saksinya. Tapi sudah ada. 200.000 orang yang di dalam afliasinya. Yang korban sekarang ini ada berapa orang? 84. 84. Berapa persen dari 200.000 orang? Kita sih melihat bahwa di sini ya. Apakah pihak-pihak ini yang akhirnya merasa dirugikan. Selanjutnya melaporkan Indra. Pihak yang lain yang untung apakah juga ikut melaporkan? Tentunya tidak. Ya. Ya. Jelas. Dalam persidangan sebelumnya. Kerugian tanggung jawab siapa? Diri sendiri disampaikan kepala saksi. Loh kenapa anda menyalahkan Indra? Ya karena dia mengajarkan teknik yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.